Halo teman-teman semua, akhir-akhir ini banyak yang bilang nilai tukar rupiah sekarang udah mirip kayak kondisi krisis besar di tahun 1998. Emang bener? Yuk kita bandingkan. Dulu kenaikan dolar dalam setahun terjadi sangat drastis. Dari 3.000 rupiah jadi 10.000 rupiah, naiknya sampai 254 persen. Kalau sekarang, dolar memang naik secara global, tapi gak drastis di Indonesia. Cuma 11 persen aja kok. Kalau emang separah 1998, harusnya dolar udah tembus 47.000. Tapi kan enggak ya? Lihat juga nilai guna uangnya. Dulu dolar naik 15.000 kerasa banget, karena di tahun itu angka 15.000 udah bisa bayar SPP sebulan. Kalau sekarang 15.000 untuk beli rokok sebungkus aja gak cukup kan? Jangan lupa, rata-rata gaji kita juga naik drastis loh dibanding tahun 1998. Berarti kemampuan kita membeli juga naik drastis. Tahun 98, kita juga cuma punya cadangan devisa 22,9 miliar dolar. Sementara kalau sekarang, cadangan devisa kita sampai 118,3 miliar dolar. Cukup melimpah kan? Tahun 98, orang panik tarik uang dari bank-bank yang ada. Hasilnya, sampai 16 bank dinyatakan bangkrut karena enggak ada uang. Kondisi sekarang jauh berbeda. Ada lembaga penjamin simpanan yang buat nasabah dan perbankan merasa aman. Jadi malah lebih rame antri beli sepatu. Inflasi tahun 98 itu naik sampai 78 persen dalam setahun loh. Harga jadi naik gak terkendali. Kondisi saat ini, inflasi kita stabil banget. Cuma di angka 2-3 persen aja. Harga relatif naik, tapi masih aman terkendali. Dulu, stok barang di supermarket juga langka karena ludes di borong warga yang panik. Kalau sekarang, coba cek retail-retail kesayangan terdekat. Masih ada kan barangnya? Jadi enggak perlu panik kan? Lebih baik, bantu sejuta teman menyebarkan video ini supaya yang panik berkurang yang teredukasi bertambah. Sejuta teman, sejuta kebaikan.